Ya, Pemirsa Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menghentikan sementara operasional Angkutan Batu Barat selama Natal dan Tahun Baru. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat untuk ibadah di hari raya Natal dan Tahun Baru. Selama perayaan Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi akan menghentikan sementara operasional Angkutan Batu Barat. Penghentian sementara akan dilakukan sejak 23 Desember 2023 mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John E. Kapowa mengatakan, penghentian sementara Angkutan Batu Barat itu berdasarkan keputusan bersama Boda Jambi dan unsur terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan masyarakat untuk ibadah hari raya Natal dan Tahun Baru. Penghentian sementara tersebut juga berdasarkan surat keputusan Dirje Minerba, yang menghentikan Angkutan Barat, terkecuali Angkutan Logistik, Minyak, Sembako, dan hal lainnya yang bersifat penting. Dalam rangka untuk meningkat dan punya amanan, selama pelaksanaan Natal dan Tahun Baru, dan sesuai dengan arangka Polda Jambi, dan sudah dituarkan di lantas Polda Jambi suratnya, bahwasannya pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 23 Desember, pukul 00, sampai dengan tanggal 2 Januari 2024, pukul 24, itu tidak ada Angkutan Batu Barat. Tetapi dikecualikan untuk Angkutan-Angkutan Minyak, Bahan Bakar, Makanan, dan Bahan Bangunan, itu juga boleh. Logistik? Logistik, dan ini sudah diarahkan, atau logistik KPM atau pemilu boleh. Tetapi di luar Angkutan Barat, itu tidak boleh. Kadis Hub John E. Kapowa menambahkan, pihaknya juga akan mendirikan pos pengamadan dan pemantauan yang disiagakan di pos polisi yang ada di kabupaten kota. Pihaknya juga akan melakukan patroli agar Angkutan Batu Barat mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Rian Jenjen, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!